Di awal cerita terlihat seekor tupai yang bernama Scrat, sedang mencari tempat untuk menyimpan kacang kesayangannya. Ketika dia lagi menginjak-injak kacangnya, tiba-tiba terjadi keretakan pada es yang sangat panjang. Scrat pun kaget melihat hal itu, dia pun berusaha untuk lari dan hampir saja dia mau kejepit dua bukit es tersebut. Lalu dia terjatuh, tetapi dia berhasil selamat. Kemudian Scrat terinjak-injak oleh para hewan yang sedang berjalan untuk berpindah tempat, saat hewan-hewan sedang berjalan muncullah seekor gajah urba yang berjalan ke arah yang berlawanan. Di sisi lain terlihat seekor kukang sedang bergelantungan di pohon yang bernama Sid. Sid sedih mencari keluarganya karena sudah berjalan duluan bersama hewan lainnya untuk berpindah tempat. Dan akhirnya Sid pun ingin berjalan sendiri. Pada saat mau jalan, naas buat Sid. Dia malah menginjak kotoran di jalan, setelah itu dia gak sengaja menempelkan kakinya ke makanan dua badak yang ada di belakangnya. Akhirnya dia pun dikejar-kejar oleh dua badak tersebut, sampai menabrak seekor gajah purba yang bernama Manny. Sid meminta tolong kepada Manny, untuk menyelamatkannya dari kejaran badak tersebut. Akhirnya Manny pun mau menolongnya dan menghajar dua badak tersebut. Setelah itu Sid pun malah mau ikut dengan Manny, dan tidak jadi pergi bersama hewan-hewan lainnya untuk berpindah tempat. Di sisi lain terlihat ada sekumpulan manusia sedang berkemah di hutan. Sedangkan di atas bukit terlihat ada dua ekor harimau yang sedang mengawasi dan berencana ingin memburu mereka. Karena ingin membalas dendam kepada manusia, salah satu pemimpin harimau tersebut yang bernama Soto, memerintahkan Diego, untuk menculik bayi manusia itu. Di esokan paginya, kelompok harimau pun mulai menyerang para manusia. Lalu Diego mencari bayi itu dan berhasil menemukannya. Pada saat yang bersamaan, ibu bayi itu pun langsung mengambil bayinya. Dan berusaha lari dengan membawa bayi tersebut, dan Diego pun mengejarnya sampai ke tepi jurang. Lalu sang ibu pun memilih untuk masuk ke jurang, bersama bayinya tersebut. Dan Diego pun kembali ke kelompoknya. Setelah si Soto tahu Diego gak dapat bayinya, Soto pun marah dan menyuruh Diego. Untuk mencari bayi tersebut untuk diserahkan kepadanya. Sementara itu sang ayah, yang merasa kehilangan istri dan bayinya, segera pergi bersama kelompoknya, untuk mencari istri dan anaknya. Pada saat perjalanan Sid dan Manny, menemukan seorang ibu, sedang membawa anak di sungai. Lalu sang ibu meletakkan anaknya itu di sebuah batu. Pada saat Sid dan Manny melihat wajah bayi yang imut itu, tiba-tiba saja ibu itu menghilang begitu saja. Sid lalu membawa bayi tersebut, untuk dikembalikan ke keluarganya. Tetapi si Manny tidak mau membantu karena dia punya masa lalu yang kelam dengan manusia. Akhirnya Sid mencoba pergi untuk membawa bayi tersebut sendirian. Pada saat Sid memanjat tebing, bayi itu terperosot ke bawah. Untungnya Diego datang langsung mengambilnya. Seketika itu juga, bayi itu pun langsung diambil oleh Manny. Diego mencoba untuk membohongi Sid dan Manny. Kalau dia akan mengembalikan bayi tersebut kepada orang tuanya. Karena tidak percaya, lalu Sid dan Manny pergi untuk membawa si bayi. Lanjut ke perjalanan selanjutnya. Manny dan Sid akhirnya sampai di perkemahan manusia tersebut. Tetapi di sana sudah tidak ada manusia sama sekali, dan perkemahannya pun hancur berantakan. Lalu tiba-tiba Sid dan Manny datang kembali. Dan dia mengatakan bahwa dia bisa membantu, melacak untuk menemukan manusia. Karena akan ada salju, di beberapa hari kemudian, akhirnya Manny mengizinkan Diego. Untuk membantunya, untuk memimpin jalan agar lebih cepat menemukan manusia. Dan akhirnya mereka pun mulai melakukan perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan si bayi menangis terus gak mau berhenti. Eh ternyata, si bayi buang air besar. Akhirnya si Manny menyuruh Sid untuk menggantikan popok bayi tersebut. Emang dasar jahil, si Sid malah isengin Manny dan Diego, dengan popok bayi tersebut. Secara tidak sengaja mereka pun membuat bayi tersebut tertawa. Tetapi setelah itu si bayi malah nangis lagi. Mereka menduga kemungkinan si bayi ini kelaparan. Lalu mereka melihat sebuah semangka. Pada saat Manny sudah mengambilnya, tiba-tiba semangka itu dicuri oleh seekor burung dodo. Ternyata, para kawanan burung dodo juga mengumpulkan makanan, untuk mempersiapkan musim dingin, lalu Manny meminta semangkanya satu buah saja. Lalu burung dodo tidak mau memberi, dan akhirnya terjadilah perebutan semangka tersebut. Setelah melakukan perjuangan yang sangat sulit, akhirnya Sid pun berhasil memenangkan perebutan semangka tersebut. Dan akhirnya dia memecahkan semangka tersebut, lalu dimakan oleh si bayi. Lanjut ke cerita berikutnya. Pada malam harinya, saat mereka sedang tidur, si Diego bangun untuk mengambil bayi tersebut. Selang beberapa lama, dia mendengar suara dari pepohonan. Lalu Diego melompat dan ternyata itu adalah teman kelompoknya, yang gak sabar untuk mengambil bayi tersebut. Lalu si Diego mengatakan kalian pulanglah dulu, saya lagi berusaha menjebak si Manny, untuk kesarang kelompok harimau agar bisa mengambil bayi itu. Keesokan hari setelah bangun Manny kaget, dan menanyakan ke Diego di mana bayinya, eh ternyata, bayi tersebut dibawa oleh si Sid, lagi mandi bersama dua kukang betina. Lalu Manny pun mengambil bayi tersebut, lalu Sid mengejarnya, dia mengatakan ingin meminjam bayinya sebentar saja. Lalu Manny tidak mengizinkannya, pada saat Sid kembali ke tempat dua betina kukang tadi. Tiba-tiba dua kukang tadi berubah menjadi dua ekor badak musuhnya si Sid. Sid berlari ketakutan, dan dia meminta tolong kepada Diego, untuk berpura-pura untuk menjadi mangsanya. Dan akhirnya dua badak tadi berhasil kena tipu oleh Sid. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan, sambil melakukan perbuatan-perbuatan konyol, untuk menyenakkan si bayi. Di tengah jalan mereka bertemu dengan skreat si Tupai. Dia menjelaskan ke Manny, bahwa dia melihat sekelompok hewan yang mirip dengan Diego. Menyadari kalau rencananya akan ketahuan. Diego pun menyentil skreat si Tupai sampai jauh. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, dengan cuaca yang sangat dingin. Si Sid pun sampai menggigil kedinginan. Tidak lama kemudian Diego melihat, kalau kumpulan manusia sudah makin dekat dengan mereka. Lalu Diego ingin mengelabui Manny dan Sid. Kalau dia punya jalan pintas, agar lebih cepat sampai. Lalu Manny dan Sid tidak mau melewati goa tersebut. Dan akhirnya Diego pun berteriak, yang membuat es menjadi longsor. Akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam goa tersebut. Pada saat jalan melewati goa, si bayi tidak sengaja masuk ke dalam lubang es. Dan mereka pun kaget. Akhirnya mereka pun ikut masuk ke lubang tersebut, untuk mengejar si bayi. Dan Diego pun sangat senang, karena semua bisa selamat. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada saat perjalanan, mereka menemukan banyak lukisan, yang ada di dinding goa. Mereka pun melihat lukisan-lukisan itu. Tidak lama kemudian Manny pun melihat lukisan itu. Dan dia teringat akan keluarganya. Di mana kedua orang tuanya tewas pada saat itu, karena diburu oleh para manusia. Karena hal itulah, menyebabkan dia sangat membenci manusia. Namun selama perjalanan membawa si bayi, Manny pun berusaha untuk menghapus kebenciannya. Dan berpikir bahwa tidak semua manusia itu terlihat jahat. Dan diam-diam Diego pun, jadi berpikir bahwa tindakannya selama ini salah. Setelah itu mereka pun jalan melewati lapisan es. Yang ternyata di bawahnya adalah sungai lahar api. Mereka pun melarikan diri untuk menghindari semburan lahar api tersebut. Pada saat Diego melompat, dia tidak bisa menjangkaunya dan hampir saja dia terjatuh. Lalu Manny pun berusaha untuk menolongnya. Dan Diego pun berhasil ditolong. Naas. Tetapi malah Manny lah yang terjatuh ke bawah. Untungnya semburan lahar api itu mendorong Manny untuk naik ke atas. Dan akhirnya selamatlah dia. Setelah kejadian tadi, Diego pun berterima kasih kepada Manny karena telah menyelamatkannya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Karena badai salju yang terlalu kencang. Mereka pun akhirnya beristirahat di dalam goa. Lalu Sid iseng-iseng lagi menggambar di dinding goa. Secara tidak sengaja dia pun membuat percikan api. Dan dia pun merasa dirinya sangat jenius. Sombong amat. Karena bisa membuat api. Tak lama kemudian, mereka pun merasa senang karena melihat si bayi yang sudah mulai bisa berjalan. Dan si bayi pun berjalan ke Diego untuk memeluknya. Dan Diego pun jadi terharu. Akhirnya mereka pun sudah mulai mau tidur karena sangat lelah. Keesokan harinya saat sedang berjalan, Diego menyadari bahwa rencananya dia itu jahat. Dan akhirnya dia berubah pikiran. Untuk memberi tahu yang sebenarnya. Dan Manny pun sangat marah kepada Diego. Lalu Diego berusaha untuk meyakinkan Manny. Kalau dia punya rencana untuk mengalahkan kelompoknya. Kemudian Diego menghampiri Soto, dan kelompoknya. Dia memancing mereka untuk menyerang Sid, yang lagi sendirian sambil membawa si bayi. Sid pun berusaha lari untuk menghindari kejaran, dari para harimau tersebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil kena prank. Para harimau pun kesal, dan mengejar si Sid. Lalu Manny pun muncul untuk menghajar para harimau tersebut. Pada saat Sid berjalan, untuk mengambil bayi yang asli. Tanpa disadari ada satu harimau, yang mengikutinya dari belakang. Untungnya, Sid berhasil lolos dari sergapan harimau tersebut, lalu Sid membawa si bayi untuk pergi. Di sisi lain, Diego dan Manny dikepung Soto, dan dua harimau lainnya. Diego pun bertarung melawan Soto, lalu dua harimau lainnya melawan Manny. Dalam waktu yang sangat singkat, Soto pun berhasil mengalahkan Diego. Lalu Soto bergabung ke harimau lainnya, untuk menyerang Manny. Tiba-tiba Diego bantik, dan menolong Manny. Tidak lama kemudian Sid datang dengan bayinya. Lalu Soto melihat bayi itu, dan ingin mengambilnya. Melihat Soto lengah. Lalu Manny mendorong Soto dengan keras, hingga menabrak bebatuan, yang membuat es berbentuk tajam jatuh dari atas, sampai menusuk Soto hingga tewas. Dan dua temannya Soto pun kabur melarikan diri. Manny dan Sid datang menghampiri Diego yang sedang terluka. Diego pun meminta maaf karena telah menjebak mereka. Diego pun menyuruh mereka, agar segera pergi untuk mengantar si bayi ke keluarganya. Dengan berat hati mereka pun meninggalkan Diego sendirian. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Si bayi akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya. Lalu Manny mengembalikan bayi itu kepada ayahnya. Si bayi merasa berat meninggalkan Sid dan Manny. Akhirnya si bayi pun berjalan ke Sid dan Manny, untuk pelukan terakhir. Dan sebagai ucapan terima kasih, ayahnya si bayi memberikan kalung peninggalan istrinya, dan akhirnya mereka pun berpisah. Tidak disangka-sangka Diego pun datang, dan memberikan perpisahan terakhir sambil bermain cilukbah. Setelah mengetahui Diego masih hidup, Sid pun sangat senang hingga memukul kepalanya Diego. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Terima kasih telah menonton!